Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar pasar murah di Kabupaten Kapuas. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Kalting H.J. Pratowo dihadir Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Alfian Mawardi. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas kali ini dipersiapkan di halaman kantor dinas perdagangan, perindustrian koperasi, dan UKM Kapuas Kecamatan Selat. Selain di Kecamatan Selat, Kegiatan pasar murah dalam rangka menekan inflasi ini juga dilaksanakan di Gosa Olinet Kecamatan Pulau Petak dan di halaman kantor Kecamatan Basaran dengan total bahan pokok yang disiapkan sebanyak 3.000 paket. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H.J. Edi Pratowo mengatakan, pihaknya kembali melaksanakan pasar murah di Kabupaten Kapuas karena masih ada beberapa titik lokasi yang belum terjangkau oleh masyarakat. Kegiatan pasar murah ini sehingga masyarakat pun bisa terbantu. Seperti biasa, kegiatan pasar murah ini kan kita laksanakan di semua kabupaten kota. Kenapa Kapuas ini kita laksanakan? Karena kan ada beberapa titik memang semuanya belum terjangkau ya. Hari ini kita ada di sini, kemudian nanti kita ke Teluk Pelingit, kemudian Besarang. Ke Pelingit terus ke Besarang. Ya memang mereka sangat memerlukan sekali. Kita kan punya data, data dari badan pusat statistik itu, daerah-daerah mana, lokasinya mana yang sangat memerlukan. Nah sehingga saya kira ini adalah datanya ini kan berdasarkan data masyarakat yang berhak menerima. Nah jadi kalau itu bisa kita intervensi, kenaikan harga di situ, ya masyarakat juga merasa terbantu. Sementara itu Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Alfian Mawardi mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalteng yang telah melaksanakan kegiatan pasar murah ini. Sehingga dapat meringankan dan membantu masyarakat Kabupaten Kapuas. Masyarakat yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Gubernur, Pak Sugianto Sabran, dan Pak Edi Pratowo, pasar murah ini bisa membantu dan meringankan beban masyarakat Kabupaten Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Yayan Wahyudi, Waporkan. Terima kasih.